Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Hari ini dalam Injil Lukas Tuhan bersabda Angkatan ini adalah angkatan yang jahat Mereka menghendaki suatu tanda Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda Selain tanda Nabi Yunus Perkataan Tuhan ini adalah perkataan yang keras Dimana melalui kata-kata ini Dia mengunci iman kita Seberapa besar kita menyerahkan hidup kita kepadanya Melalui Nabi Yunus Tuhan mengadakan mujizat Dan oleh karena mujizat itu Misi Allah yang hadir dalam perutusan Nabi Yunus Untuk menobatkan orang-orang Niniwe Membuahkan hasil Orang-orang Niniwe bertobat Dari cara hidupnya yang lama Kembali ke jalan Tuhan Perutusan Yunus tidak hanya selesai Pada orang-orang Niniwe Namun Perutusan Yunus adalah suatu misi Yang tak pernah berakhir Kita adalah Yunus baru di jaman ini Yang dipanggil dan diutus Untuk membawa perubahan Dalam lingkungan sekitar kita Dalam keluarga Komunitas Dan masyarakat Tentu perubahan-perubahan ini Berawal dari dalam diri kita Masing-masing Semoga perubahan-perubahan yang terjadi Dalam diri kita Yang adalah mujizat nyata yang diberikan Tuhan Memampukan kita untuk menolong sesama Mendapatkan kasih Allah yang nyata Sebagaimana yang telah kita alam Tuhan memberkati kita Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!